Kegadisan Syahrini terkuat dalam video nakal dengan Hans Siddhartha ini, kata-katanya cintil banget. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Masa lalu Syahrini hingga kini memang terus dikulik oleh banyak orang, terutama yang berkaitan dengan hubungan asmara dengan pria lain atau mantan pacar. Sebelum menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikabarkan dekat dengan banyak pria seperti Anang Hermansyah, Daniel Mananta, dan juga lainnya. Salah satu di antara mereka bahkan diruga menjalin hubungan asmara dengan Syahrini sebelum akhirnya Reino Barak menikahinya. Salah satu pria yang dituding pernah menjalin kisah cinta dengan istri dari Reino Barak itu adalah Hans Siddhartha. Hubungan asmara antara Syahrini dengan Hans Siddhartha memang sempat tak tercium oleh siapapun. Sampai akhirnya semua terbongkar ketika keduanya sudah putus. Bahkan diduga video nakal keduanya sempat tersebar di media sosial saat mereka masih bersama. Aruni Kayura yang mengaku sebagai salah satu sahabat Luna Maya juga memberikan informasi serupa. Yang penting aku gak hilang, ucap diduga Syahrini dalam video itu seperti dikutip hoops.id. Hilang keperjakaan? Ciletuk pria yang diduga Hans Siddhartha. Diduga Syahrini kembali membalas dengan nakal dan diyakini jadi isyarat tentang keperawanannya. Sama aku, haha, ayang ganteng yap-yap ungkap istri Reino Barak itu dengan tawa centilnya. Hans Siddhartha sendiri dikenal sebagai seorang pengusaha yang punya kekayaan cukup banyak. Namun sayang Hans Siddhartha ditangkap polisi pada akhir tahun 2018 lalu karena kasus narkoba. Isu yang berhembus saat itu ialah adanya Cepu yang bocorkan info ke polisi dan ditudukan kepada Syahrini yang dikabarkan sakit hati karena tak dinikahi. Beredar kabar suami LTE Kuski kembalikan uang kebetulan serabit kambol. Dua aktif yang bermata mida atau air kebetulan serabit kambol dan putih cilang berawati perancang mencari percangka selalu diduga memberikan kesatuan pautu. Salah satunya adalah kuski yang memberikan kesatuan untuk berdatuan berada di catu ini jadinya yang belum nyus. Usai hadirnya kesatuan tersebut suami LTE Kujaini Tamsil muncul untuk mengingatkan istrinya agar berkata jujur di percidangan. Bahkan bukan hanya itu, kini beredar pula kabar Kujaini mengembalikan sejumlah uang keboka yang diberikan Sambu demi belindungi sang istri. Hal ini seperti yang terlihat di video Ungganakun Facebook Pena Merah pada Pena Merah pada Pena Sombor. Tarno istrinya terserah masalah memiliki kembalikan uang tunai sejumlahan Sambu. Begitulah judul yang terkena di video serta kolom section unggahan di Ketit Flora.com. Video berdurasi 5 menit 45 detik itu tampak telah disaksikan lebih dari 12 ribu kali dan 40 komentar dan membedarkan narasi yang diedarkan oleh video tersebut. Video justru menampilkan rekaman ketika Kujaini meminta keserangan oleh para wartawan termasuk harapannya supaya susi tidak berbohong serta tidak membela siapapun selama di percidangan. Harapan saya ya, kata gitu saya suruh jujur, jujur saja, gak usah takut sama siapa-siapa, gak usah bela siapa-siapa, ungkap Kujaini. Kalau saya itu ngomong ya jangan bohong, orang itu gak usah bohong apa adanya, yang jujur. Orang jujur itu yang penting kan, kalau gak jujur ya acur, hancur, kambing liat. Lalu video juga memperlihatkan potongan-potongan wawancara kejumlah keku lain seperti mantan hakim Agung Kro, Gayus Lumbun, serta pengacara berada Eroni Talapesi. Namun sampai video akhir tidak ada sebagainya informasi mengenai video ini yang mengembalikan uang kekuatan dan seri Bustambo, karena khawatir susiakan kenapa-kenapa. Selain itu, tidak ada pula informasi kredibel yang mengabarkan negatif serupa. Keterangan yang tidak konsisten memang membuat sejumlah pihak penduduk susi juga menerima arah yang tertentu. Tak bersaksi di persidangan, dikasih oleh Agung Krim mengenai hal tersebut. Dengan demikian bisa disimpulkan jika konten dengan negatif, suami susi mengembalikan uang kekuatan dan seri Bustambo adalah tiga tepat. Video ini bisa dikatakan sebagai konten yang menyebabkan. Bukti chat diduga Syahrini ajak RB ke Eropa pas baru putus dari Luna Maya Bocor sudah lama mengincer. Masa lalu, Syahrini dan Reino Barak kini seakan sama-sama dikuliti habis satu persatu mulai terkuat dan muncul ke permukaan. Termasuk yang berkaitan dengan Luna Maya. Sebelum menikah dengan Syahrini, Reino Barak sempat cukup lama berpacaran dengan artis berdarah Bali itu. Santar terdengar jika Syahrini menikung Luna Maya demi dapatkan cinta Reino Barak saat itu. Seakan menguatkan Hobbs.id yang berkesempatan komunikasi dengan salah seorang sahabat Luna Maya. Mendapatkan informasi terkait hal itu, salah satunya adalah dugaan bukti percakapan Syahrini dengan seseorang. Saya DJKT Papa sama My Boyfriend, preparation might be concert. Tulisnya seperti dikutip Hobbs.id After concert, saya mau keliling Europe, Papa, with my love, Kaci. DWS from you, Papa, lanjutnya. Tim Hobbs.id coba menanyakan mengenai tangkap layar percakapan tersebut, terutama sosok yang disebut Papa. Yaitu Real Nomor Budi, Papa itu si Lauren, jawab Aruni Koyura, salah seorang sahabat Luna Maya. Kaci itu ya Pak R.B Reino Barak, bungkasnya menjelaskan isi chat tersebut. Terlihat dalam pesan itu waktu bercakapan yang terjadi pada September 2018. Sedangkan diketahui bahwa Reino Barak dan Luna Maya mengakhiri hubungan asmara keduanya pada Agustus 2018. Wadukan Jika Syahrini telah lama mendanam benih dengan Reino Barak saat masih dengan Luna Maya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!